Halo guys, kembali bersama saya di channel Alen Skisel Kita kedatangan HP dengan tipe Vivo Y17 dengan user minta ganti LCD baru Ya, dapat anda saksikan di layar di sebelah sisi layar LCD sebelah kanan Sudah hitam sebelah dan user minta ganti LCD baru Oke, langsung saja kita eksekusi Pertama kita akan mengeluarkan slot SIM cardnya Ya, kita keluarkan slot SIM cardnya Kemudian kita akan mencoba untuk membuka casing dari Vivo Y17 ini Ya, ini dia guys Dan perlu diperhatikan, harap berhati-hati ya guys Karena ada socket atau fleksibel Dari finger print Ya Kemudian Kita akan mencoba untuk Membuka satu persatu bauk Dari penutup mesin Vivo Y17 ini guys Dan kemudian kita lepaskan penutup dari mesinnya Dan juga dilepaskan satu persatu soket Dari Vivo Y17 ini Soket LCD, soket baterai Dan langsung saja kita lepaskan baterainya Ya, ini dia guys Ya, kemudian Kita akan mencoba untuk Melepaskan Atau angkat LCD pada frame Dengan menggunakan bantuan blower ya guys Tujuan kita menggunakan blower disini Untuk melelehkan lem LCD pada frame Ya, sambil menekan LCD pada lubang fleksibel LCD Dan kita mencoba mencari celah Dan langsung saja saya menggunakan congkel LCD Dan pelan-pelan sambil melepaskan LCD pada frame-nya Ya, ini dia guys Saya mencoba melepaskan LCD pada frame-nya Ya Kemudian kita sisipkan LCD lama Dan kita mencoba untuk Membersihkan Sisa-sisa lem yang masih Melekat di frame Ya, saya menggunakan Obeng Minus Untuk melepaskan sisa-sisa lem Dan juga saya menggunakan sikat gigi Untuk membersihkan debu-debu yang masih Lengket Nah, ini dia guys LCD baru ya Dengan tip Dengan merek OGSuper Ya Langsung saja saya bersihkan dulu Stiker-stiker yang masih menempel di LCD baru ya guys Saya lepaskan Dan langsung saja Saya copot satu persatu Ya Setelah Dicopot satu persatu Dan LCD-nya Kita Sisipkan dulu Ya Sambil direpikan dulu LCD-nya ya Ya, dilepaskan juga Beberapa Kertas yang masih Menempel Ya Kita sisipkan dulu LCD baru Dan langsung saja Kita Melakukan pengeleman Ya, kita kasih lem dulu pada Ya, kita berikan Lem pada frame-nya Dan setelah Lem Terpasang Dan langsung saja Kita pasang juga LCD baru Pada frame Handphone Vivo Y17 Ini dia guys Ya, sambil Dierat-erat Supaya presisi ya Supaya menyatu dengan Frame-nya Dan langsung saja Kita menggunakan Bantuan Karet gelang Untuk Diikat Ya Kita menunggu Sekitar Kurang lebih 15 menit ya Untuk menunggu Pengeringan Lem LCD Dan langsung saja Video ini Saya skip saja ya guys Untuk mengurangi Durasi waktu Yang panjang Oke, setelah 15 menit Kita akan mencoba Melepaskan Satu persatu lagi Karet Yang Kita lilitkan Tadi pada LCD Dan Kita mencoba lagi Untuk memasang Beberapa Socket Yang kita lepaskan Tadi Socket Volume Socket LCD Dan juga Socket Penghubung Dari Papan Cas Ya Harap Dipastikan Semuanya Socket Terpasang Dengan benar Dan langsung saja Kita Memasang Baterainya Ya guys Dan juga Jangan lupa Untuk Memasang Socket Baterainya Dan langsung saja Kita mencoba Tekan Tombol Power Nah Ini dia guys Kita tekan Tombol Power Dan ternyata Ada Logo Vivo Oke guys Kemudian Kita akan mencoba Untuk Memasang Kembali Tutup Belakang Dari Pelindung Mesin Vivo Y17 Ini guys Dan Setelah Dirapikan Kita akan Mencoba Lagi Untuk Memasang Satu Persatu Bau Dari Mesin Vivo Y17 Ini guys Ya Kemudian Kita akan Mencoba Untuk Memasang Cover Atau casing Belakang Dari Vivo Y17 Ini Dan Jangan Lupa Juga Untuk Memasang Socket Dari Flexible Fingerprint Dan Juga Pelindung Dari Socket Fingerprint Nah Ini Saya Sudah Pasang Kemudian Kita akan Mencoba Untuk Memasang 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 Maksud Saya Memasang Tutup Belakang Dari Cover Vivo Y17 Sambil Dirapikan Ya Setelah Dirapikan Tinggal Dimasukkan Slot Simcard Oke Demikian Tutorial Dari Alin Skill Salam Teknis Sinias Terima Kasih Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai